Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi kali ini saya akan membahas ini dia deh ya soal tentang menentukan gradien yang diketahui melalui dua titik nah ini soal untuk persiapan kalian dalam menghadapi PAS semester 1 ya khususnya yang sekarang ini duduk di bangku kelas 8 disimak ya deh ya mudah-mudahan bermanfaat kita mulai bismillahirrohmanirrohim Kak Sari baca ulang soalnya ya tentukan gradien yang melalui dua titik berikut yang A titiknya adalah negatif 3,1 dan 1,2 yang B titiknya negatif 1,3 dan 0,0 yang C titiknya negatif 4,4 dan negatif 4,2 yang D melalui 5,7 dan 2,9 serta yang E melalui 3,5 dan 4,6 Nah agar mudah disini Kak Sari ingatkan rumus untuk menentukan gradien jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garisnya caranya tuh ini kita gunakan rumus M, M ini sebagai simbol gradien ya deh ya M kecil M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 dihafalkan ditulis yang besar-besar ditempelkan di depan meja belajar kalian ya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 Ini rumus gradiennya Nah sekarang kita terapkan rumus tersebut untuk mengerjakan soal dari yang pertama ini soal yang A diketahui titiknya negatif 3,1 dan 1,2 kayak gini caranya deh Nih udah Kak Sari catat untuk yang A melalui negatif 3,1 dan 1,2 ini tanda koma ya saya ya Nah untuk menentukan gradiennya kita tulis aja dulu rumus gradiennya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 Agar memudahkan terus nanti kita gak bingung gak salah meletakkan angka-angkanya Kita tandai dulu yang ini sebagai X1 dan Y1 sebelah sini sebagai X2 dan Y2 Sekarang kita masukkan ke rumusnya Y2 kurangi Y1 Y2 nya adalah 2 dikurangi Y1 nya adalah 1 Berarti Y2 kurangi 1 gitu Per X2 kurangi X1 Berarti 1 dikurangi negatif 3 Nah kalau itu nulisnya gini deh 1 dikurangi dalam kurung negatif 3 Karena X1 nya ini bernilai negatif Jadi harus pakai tanda dalam kurung gini ya 1 nya dari sini Dikurangi nya ini memang rumusnya Terus negatif 3 nya itu dari angka yang ini Nah sekarang tinggal kita hitung 2 dikurangi 1 tentu saja 1 Per 1 dikurangi negatif 3 Ingat Kalau ada tanda negatif Berdekatan dengan tanda negatif Ini berubah menjadi sebuah tanda positif Atau dibaca 1 tambah 3 Gitu deh 1 tambah 3 adalah 4 Udah selesai Ya jadi gradientnya sama dengan 1 per 4 Itu untuk soal yang A Nah sekarang kita lanjut ke soal yang B Kita lihat dulu 2 titik yang dilaluinya Untuk soal yang B 2 titik yang dilaluinya adalah Negatif 1,3 dan 0,0 Oke Nih udah kusalin ya Yang B melalui negatif 1,3 dan 0,0 0,0 itu titik pangkal ya Titik pangkal pada bidang koordinat Gak apa-apa Memang ada garis yang melalui 0,0 Gak masalah Pokoknya kita punya 2 titik yang dilalui Maka kita bisa menghitung gradientnya Oke Kita masukkan rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 kurangi X1 Sambil dihafalin ya Sama dengan Seperti tadi Kita tandai dulu Ini sebagai X1 Y1 Ini sebagai X2 Y2 Masukkan angkanya Y2 kurangi Y1 Berarti 0 kurangi 3 Gini Per X2 kurangi X1 Berarti 0 kurangi negatif 1 Hati-hati 0 kurangi dalam kurung negatif 1 Gini ya Sama dengan 0 kurangi 3 itu berapa Negatif 3 Ber 0 dikurangi negatif 1 Kayak tadi Kalau ada tanda negatif Berdekatan dengan tanda negatif Ini berubah menjadi tanda positif Atau dibaca 0 tambah 1 0 tambah 1 adalah 1 Nah Negatif 3 per 1 itu bisa kita hitung lagi ya Negatif 3 per 1 itu seperti Negatif 3 bagi 1 Ya tentu saja negatif 3 Ini hasil akhirnya Untuk soal yang B Gradiennya adalah negatif 3 Yes Nah sekarang kita lanjut ke soal yang C Kita lihat dulu 2 titik yang dilaluinya Untuk soal yang C 2 titik yang dilaluinya adalah Negatif 4, negatif 4 Dan negatif 4, 2 Ini dek ya Melalui negatif 4, negatif 4 Dan negatif 4, 2 Kita masukkan rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 kurangi X1 Diulang-ulang sampai paham Tandain dulu Ini sebagai X1 Y1 Di sini sebagai X2 Y2 Masukkan Y2 kurangi Y1 Berarti 2 dikurangi negatif 4 Paham kan ya Ini Y2 nya adalah 2 Dikurangi Karena memang rumusnya dikurangi Y1 nya adalah negatif 4 Nulisnya gini Nah gitu Per X2 kurangi X1 X2 nya kan negatif 4 Dikurangi X1 nya negatif 4 juga Jadi gini Nah Sama dengan 2 dikurangi negatif 4 Kayak tadi ya Berubah menjadi 2 Tambah 4 2 tambah 4 adalah 6 Per Nah ini dek Negatif 4 Dikurangi negatif 4 Ini negatif 4 nya tetap Nah Ada tanda negatif Berdekatan dengan tanda negatif Ini berubah menjadi tanda positif Dibaca Negatif 4 Ditambah 4 Negatif 4 Ditambah 4 Itu berapa Nol Ya Dan 6 per nol itu berapa Kak 6 per nol itu bukan nol 6 per nol itu adalah Tidak terdefinisi Tidak terdefinisi Nah Jadi memang Kalau yang bawahnya ini nol Kita tidak bisa menjawabnya Sebagai nol ya Jadi 6 per nol Nol aja Kak Enggak 6 per nol itu bukan bilangan D Atau tidak terdefinisi Yaudah Memang kita jawab aja Kayak gini Gradiennya Tidak terdefinisi Pasti malah bener Kalau kamu jawab nol Malah salah Ya Pokoknya kalau ketemu soal Pernya itu nol Berarti langsung jawab Tidak terdefinisi Oke Lanjut ke soal berikutnya Yang D Untuk yang D Melalui titik 5,7 dan 2,9 Ini udah kesalin ya Yang D Melalui 5,7 dan 2,9 Langsung kita tulis Rumus gradien M sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 kurangi X1 Sama dengan Biar lebih berhati-hati Kita tandai Ini X1 Y1 Ini X2 Y2 Kalau yang sudah bisa Tanpa menandai gini Juga gak apa-apa deh Langsung aja Masukkan angka-angkanya Tapi harus ekstra Hati-hati ya Gak boleh kebolak-balik Antara Y2 dengan X2 Maupun Y1 dengan X1 Kalau Kak Sarisi menganjurkan Kasih notasi kayak gini Supaya lebih Presis sih hasilnya Jadi nanti malah gak keliru Ngitungnya Yuk Y2 kurangi Y1 Berarti 9 kurangi 7 Tuh kan enak Lihatnya kayak gitu Per X2 kurangi X1 Berarti 2 kurangi 5 Sama dengan 9 kurangi 7 adalah 2 Per 2 kurangi 5 adalah Negatif 3 Nah ini 2 per negatif 3 Boleh ditulis Sama dengan Negatif dulu Baru 2 per 3 Inilah gradiennya Untuk soal yang D Negatif 2 per 3 Nah sekarang Kita lanjut ke soal kita Yang terakhir Yaitu soal yang E Ini dia Soal yang E Melalui titik 3,5 Dan 4,6 Nih deh Udah kusalin ya Yang E Melalui 3,5 Dan 4,6 Kita hitung gradiennya M Sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 kurangi X1 Sama dengan Ini X1 Y1 Disini X2 Y2 Y2 kurangi Y1 Berarti 6 kurangi 5 Per X2 kurangi X1 Berarti 4 kurangi 3 Sama dengan 6 kurangi 5 Adalah 1 Per 4 kurangi 3 Adalah 1 Juga 1 per 1 Boleh ditulis Sama dengan 1 Yes Selesai Itu tadi Untuk soal yang E Nah sekarang Kak Sari kasih bonus Satu lagi ya Ini untuk soal yang F Nah ini nanti Untuk membedakan Antara Kalau yang pernya 0 Atau yang atasnya 0 Maksudnya gimana sih Langsung aja Kak Sari tulisin Ini dia soalnya Nah ini dia bonusnya Nanti Kak Sari terangin ya Yang penting kita hitung dulu Kalau melalui 2,6 Dan 5,6 Gradiennya berapa Tulis rumus gradien M sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 kurangi X1 Sama dengan Ini X1 Y1 nya kan Disini X2 Y2 nya Berarti Y2 kurangi Y1 6 kurangi 6 Per X2 kurangi X1 Berarti 5 kurangi 2 Sama dengan 6 kurangi 6 Adalah 0 Per 5 kurangi 2 Adalah 3 Nah 0 per 3 Ini berapa Kalian bisa cek Di kalkulator 0 per 3 Itu sama dengan 0 Nah ini Kak Sari mau Menjelaskannya Disini Kalau yang di atas ini 0 Terus dibagi dengan Bilangan Baik itu positif Maupun negatif Nanti hasilnya adalah 0 Tapi untuk yang Poin C tadi Mana ya Kak Sari tunjukin Masih ada Ini dia Untuk yang C tadi Kalau yang 0 nya itu Ada di bawah Sebagai penyebut Maka Gradiennya harus kita jawab Tidak terdefinisi Jangan dijawab 0 Yang dijawab 0 itu Kalau soalnya Kayak gini tadi ya 0 per 3 Atau 0 per 7 Kayak gitu deh Atau 0 per Negatif 1 Itu jawabannya 0 Beda loh ya 0 di atas Sama 0 di bawah Jelas ya deh ya Kalau rumusnya Sama M sama dengan Y2 kurangi Y1 Per X2 Kurangi X1 Itu untuk menemukan Gradien jika Diketahui Dua buah titik Yang dilaluinya Dihafalkan rumusnya Kemudian Dilincahkan lagi Hitung-hitungannya Nanti kalau kamu Menemukan soal-soal Kayak gini Di ujian Kamu akan bersyukur Yes Alhamdulillah Aku bisa Soal-soal yang Kayak gitu Ya deh ya Nah berarti Sekarang Kak Sari undur diri dulu Selamat belajar ya deh ya Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan share ke teman-temanmu Terus Kalau kamu belum subscribe channel ini Boleh subscribe Untuk gabung di grup Caranya Chat aja di 081 456 10 9870 Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh